Intro Saya bersama anak-anak negeri Rohomoni Kita akan takut seharap kalian Warga yang tergabung dalam aliansi anak negeri Rohomoni Megelar aksi demo di depan kantor pengadilan negeri Ambon Selasa 29 Oktober 2024 Mereka meminta terdakwa kasus gelian C di negeri Rohomoni Ditahan dan dihukum berat Koordinator aksi Abdul Gafur Sangaji Dalam orasinya di hadapan puluhan masa aksi Mengatakan kasus gelian C ini adalah laporan permulaan Dari sejumlah pelanggaran yang dilakukan Raja Negeri Rohomoni M. Daud Sangaji Di antaranya dugaan surat palsu yang diterbitkan terdakwa Terkait gelian C dan dugaan tindak pidana korupsi ADD dan DD Tahun 2020 sampai 2024 Dalam poin-poin tuntutan yang disampaikan Aliansi anak negeri Rohomoni meminta jaksa penuntut umum Menuntut terdakwa dengan tuntutan maksimal Sesuai dengan fakta persidangan dan pengakuan terdakwa Nah dalam rangkaian persidangan itu Kami berterima kasih dan mengapresiasi jaksa penuntut umum Yang telah membuktikan dakwaannya Pasal 158 Undang-Undang Pertambangan dengan sangat baik Sehingga telah kita dapatkan fakta-fakta persidangan Yang terang beneran terkait dengan kasus ini Yaitu ada transaksi gelian C sebesar 833 juta Dengan volume penjualan 500 ret Dan dana itu berdasarkan fakta persidangan Seperti yang sebelumnya didalilkan Oleh terdakwa dan saksi-saksinya Itu sama sekali ternyata tidak dipergunakan Untuk pembangunan masjid Hatwaha Bahwa ada keterangan dari saksi meringankan Bahwa dana tersebut ternyata dipakai untuk masjid Ternyata keterangan tersebut terkualifikasi Kasus dugaan penambangan galian C di negeri Rohomoni Tengah bergulir di pengadilan negeri Ambon Rencananya sidang pembacaan tuntutan Akan digelar pada Jumat 1 November mendatang Tim Liputan, Kompas TV, Ambon, Maluku Terima kasih telah menonton